Baik kita berlalik informasi lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa. Tenggara Barat telah menyiapkan skema antisipasi jika sekolah yang banyak peminatnya melebihi kuota. Di mana skema yang akan diberlakukan dikbut NTB adalah dengan mengalihkan sekolah yang kelebihan kuota ke sekolah yang masih kekurangan siswa. Itu dijuknisnya nanti diatur oleh Dinas Dikbud Provinsi. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Bidang SMA lalu Muhammad Hitler yang menyebutkan, meski sejauh ini pihaknya belum mengetahui sekolah mana yang banyak peminatnya karena jalur zonasi belum dibuka. Meski jalur zonasi belum resmi dibuka, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB telah menyiapkan skema guna mengantisipasi sekolah yang melebihi kuota tersebut. Skema yang telah disiapkan dikbut NTB guna mengantisipasi sekolah melebihi kuota, yakni dengan mengalihkan ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan siswa. Skema ini ungkapnya telah diatur dalam petunjuk teknis PPDB tahun 2021-2022. Jadi misalnya sekarang, SMA Satu Mataram ternyata melebihi dari kuota yang sudah kita tentukan. Apakah kita akan paksakan itu ke SMA Satu Mataram? Tidak kan, kan gitu. Kalau tidak, kira-kira dibawa ke mana? Jelas ke sekolah yang kurang peminatnya kan. Bukan akan kita jejalkan ke sekolah yang dituju itu saja. Nah, itu cara pengaturan kita nanti. Mungkin pertanyaannya lagi, bagaimana kalau yang tidak mau? Kan gitu kan? Yang tidak mau ya biarkan aja dia tidak mau, kan gitu. Tetapi jangan kita masukkan di sekolah yang sudah penuh. Dia carikan dirinya sekolah, kan gitu. Mungkin ke swasta ke, mungkin ke penuh pesantren ke, mungkin.